Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua apa kabar semoga selalu sehat ya oke saya ada satu pertanyaan dari viewer Agus Akademi penelitian skripsi pakai judul saya sendiri pak namun saat ini terkendala dengan hal yang gak bisa dikontrol yang berurusan dan keluarga sebelumnya dosen pembimbing saya ada dua nah panjang sekali disini yang intinya yang satu itu tidak ada kontak yang satu ada kontak yang baik tapi bingung terhadap proposal skripsinya oke kemudian harus berbuat bagaimana apakah harus lanjut atau harus ganti pembimbing oke simak penjelasan saya jadi apa yang akan saya sampaikan adalah sebagai referensi tambahan atau second opinion tapi saya akan berusaha untuk memberikan jawaban sebaik yang saya bisa oke ya jadi komunikasi merupakan permasalahan yang sangat penting ya di luar dari substansi skripsi itu sendiri atau penelitian itu sendiri komunikasi harus dibangun secara profesional oleh mahasiswa dan dosen bukannya komunikasi biasa tapi komunikasi yang profesional jadi komunikasi-publikasi pribadi pun hendaknya dihindari ya komunikasi profesional itu apa ya komunikasi yang profesional adalah statusnya sebagai dosen dan sebagai mahasiswa nah begitu jadi dalam segi bahasa dalam komunikasi whatsapp dalam email atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia ketemu pun artinya bukan menganggap sebagai teman tapi posisinya adalah mahasiswa yang dibimbing dan dosen pembimbing meskipun mungkin di beberapa kasus terutama untuk mahasiswa yang pasal sarjana itu kadang selisih usianya antara mahasiswa dengan dosen pembimbing itu mungkin gak jauh beda mungkin hanya selisih 3-4 tahun ya saja tapi kalau yang S1 dengan dosen pembimbing mungkin selisihnya mungkin bisa lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih dari 20 tahun oke ya jadi ini yang penting komunikasi adalah yang utama bangun sejak awal kalau udah tanggung gimana pak ya sudah namanya sudah tanggung ibaratnya nasi udah jadi bubur kan kalau nasi udah jadi bubur gimana caranya kalau saya selalu tidak ada yang gak mungkin lah insyaallah kalau kita mau melakukan usaha jadi kalau nasi udah jadi bubur kita mesti cari kacang polong kita mesti cari apa sayuran kita mesti cari bawang goreng kita mesti cari kecap dan seterusnya supaya bisa menjadi bubur ayam yang lezat ya itu yang penting jadi sekarang dalam kasus kamu ini pertanyaan kamu ini yang penting utama adalah kamu bikin satu catatan-catatan kecil tentang riwayat proses pembimbingan skripsi ada timeline nya jelas jadi kamu ketika berbicara dengan dengan seseorang nanti yang akan saya rekomendasikan kamu punya data dan berdasarkan fakta bukan hanya ini itu ini itu kemarin dua minggu yang lalu itu gak enak didengar siapkan data yang rinci dulu kapan sih sebenarnya kamu apply untuk skripsi kapan kamu ngajuin judul kapan di approve dan seterusnya kemudian yang berikutnya adalah kamu temui kaprodi atau kepala program studi di tempat dimana kamu belajar kenapa? karena beliau ini adalah yang menghandle urusan akademik di wilayah prodi dimana kamu belajar bukan kepala jurusan apalagi ke wakil dekan atau dekan gak ada urusannya beliau eksekutif jadi mereka eksekutif dan yang paling penting adalah dengan kaprodi bawa tulisan itu data-data itu kemudian jelaskan sampaikan dengan cara yang santun dengan cara yang baik jangan emosi jadi istilahnya itu bercerita bercerita dan kalau orang Jawa bilang itu setengahnya sambat atau berkeluh sedikit berkeluhnya berkeluh yang jangan terlalu negatif tapi yang flat aja jadi minta saran tujuannya minta saran minta petunjuk atau minta arahannya baiknya bagaimana nih Pak Kaprodi dengan kasus saya ingin cepat tapi saya terkendala dengan seperti ini jadi misalkan gak ada komunikasi selama 2 minggu 1 bulan di WA juga hanya dibaca aja di telpon gak diangkat dan seterusnya mau datang ke rumah juga gak mungkin kan harus janjian dulu misalkan dan janjian gak mungkin jadi jelaskan fakta-fakta yang sudah pernah kamu alami jadi setelah itu nanti harapannya akan mendengarkan advice dan rekomendasi dari Kaprodi biasanya yang terjadi adalah Kaprodi ini akan menerima oke deh informasinya saya terima kemudian nanti akan saya telusuri akan saya dalami nanti setelah itu nanti kamu akan saya kabari jadi kalau misalnya kamu sekal kabari oke pak gitu aja boleh juga sih kamu mengatakan kira-kira dalam berapa lama ya pak boleh gitu tapi kadang-kadang seperti itu kalau memang hubungan kamu dengan beliau ini gak baru pertama kali itu kurang begitu apa ya mungkin siapa tahu dia merasa tertekan gitu ya ditanya kapan ya ya mungkin dalam waktu 1 minggu atau mungkin 2 minggu ya atau maksimal ya 2 minggu lah ditunggu kabarnya saja habis itu di follow up kembali oke ya yang hal yang paling penting adalah kamu sudah bisa membuat judul membuat proposal skripsi dengan benar itu yang paling penting kemudian yang berikutnya adalah cek apa kamu sudah menerima surat tugas atau tidak surat tugas yang berisi bahwa kamu mahasiswa mengambil skripsi dengan judul sebagai berikut dengan dosen pembimbing 1 dan 2 kalau 2 dosen pembimbing kalau 1 ya gak masalah tapi dalam case kamu adalah 2 pembimbing kemudian cek sampai kapan surat pembimbingan tersebut itu berlaku apakah 1 tahun ataukah memang gak ada masa berlakunya kalau gak ada masa berlakunya artinya masa berlakunya sampai kamu lulus ya itu agak repot mau gak mau kamu memang harus ikut mereka berdua tapi kalau ada masa berlakunya misalkan 1 tahun ya sekarang di posisi bulan ke 7 ya kamu tinggal tunggu aja sampai bulan 12 setelah itu kan expired otomatis kamu nanti akan mendapatkan surat tugas baru kan yaitu dengan dosen pembimbing baru itu yang banyak mahasiswa lakukan jadi banyak mahasiswa tidak mau ribet tidak mau konfrontasi karena akan menjadi masalah kalau konfrontasi konfrontasi disini adalah bukan berarti marah-marah bukan berarti protes komplain kepada prodi bukan tapi konfrontasi adalah melaporkan seperti yang akan kamu laporkan seperti itu jadi better kalau memang sudah 7 bulan apalagi sudah 10 bulan tinggal 2 bulan lagi habis ya berarti kamu nanti tukar pembimbing otomatis akan tukar pembimbing atau otomatis perpanjangan begitu jadi makanya pastikan juga dengan kak prodi kak prodi kalau memang nanti sekarang posinya di bulan ke 10 dan kamu bisa ada kesempatan untuk tukar ganti ganti pembimbing ya bisa saja setelah surat pembimbingan itu selesai itu lebih alami lebih natural jadi tidak ada hard feeling jadi nanti juga tidak ada bad promotion kepada dosen-dosen yang lain khawatirnya 2 dosen ini apabila nanti sudah gak bimbing kamu tapi kamu belum selesai khawatirnya dia akan cerita-cerita ke teman-temannya habis itu teman-temannya lain juga lebih percaya ke teman sama dosen ketimbang sama kamu karena kamu gak punya suara apapun jadi ketika nanti dia dapat surat tugas bimbing kamu akhirnya dia ada stereotip wah ini mahasiswa ini agak bermasalah kayak gitu kan jadi itu perlu dihindari bagaimana untuk menghindari atau seperti tadi saya sarankan jadi diskusi dengan Kak Prodi dengan sebaik-baiknya dikomunikasikan sesantun-santunnya gitu ya gitu kemudian apalagi nih solusinya oke jika ada tawaran dari dosen lain oke tawaran dosen lain ya agak aneh juga menurut saya karena status kamu udah jadi maizwa skripsi kamu udah dibimbing oleh dosen lain tapi ternyata ada dosen yang lain menawari gitu jangan ditolak gitu ya karena kamu posisinya sekarang sedang tidak pasti gitu kan maka yang terbaik adalah kamu minta informasi lebih lanjut lebih detail tentang bagaimana proses penelitian tersebut ya judulnya apa temanya apa variabelnya apa kamu gali informasi sebanyak-banyak ya habis itu kamu keep gitu habis itu kamu keep kira-kira kamu mau ikut dia atau melanjutkan apa yang kamu lakukan sekarang kamu bisa mengukur bisa memetakan kira-kira which one's better mana yang lebih cepat gitu kan nanti mana yang lebih baik gitu ya jadi itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi ini bukan saran utama ini hanya second opinion yang mungkin bermanfaat untuk kamu dan juga sejumlah mahasiswa yang lain yang saya paham sekali banyak mahasiswa yang mengalami stak masalah non-technical dan non-substantif ya terhadap sanskripsi ini bukan pada pembahasan skripsinya tapi pada masalah hal-hal yang non-akademik seperti komunikasi dan seterusnya gitu jadi memang itu betul-betul sangat mengganggu gitu ya jadi itu yang disampaikan kalau memang masih ada pertanyaan ya silahkan bisa tanya di kolom komentar dan jangan lupa bisa sebaharkan video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga mendapatkan insight dari saya dan dia bisa lebih bijak dalam mengambil satu keputusan untuk berkomunikasi dengan dosen atau pejabat di prodi maupun jurusan dimana kamu belajar oke terima kasih semoga sukses skripsinya ya jangan lupa yang baru datang silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari video Agus Akademi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih